Saudara seorang perempuan ditemukan tewas setelah diduga terjatuh dari lantai 9 di sebuah apartemen di kawasan peluit penjaringan Jakarta Utara minggu malam. Korban yang terlebih dahulu jatuh mengenai bagian depan mobil yang terparkir di lokasi membuat suara keras hingga mengejutkan para penghuni apartemen. Beginilah suasana di salah satu sudut areal parkir di sebuah apartemen di bilangan peluit penjaringan Jakarta Utara minggu malam. Para penghuni apartemen berkerumun menyusulit temukannya seorang wanita yang sudah tidak bernyawa. Sejumlah anggota Enavis Flores Metro Jakarta Utara yang berada di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari keterangan saksi mata, korban terjatuh dari lantai 9 apartemen dan tubuhnya menimpa bagian depan mobil yang tengah parkir. Kerasnya benturan sempat mengagetkan para penghuni apartemen. Dari hasil olah TKP jajaran Polsek Penjaringan Jakarta Utara, korban diketahui berinisial PT berusia 22 tahun. Polisi juga menemukan sepujuk surat dan sketsa gambar dari kamar korban. Ditemukan sepujuk surat dan sketsa gambar yang ditinggalkan oleh korban di kamarnya. Jadi pada saat lokasi jatuh dari kamarnya ke titik lokasi jatuh, ada persesuaian garis lurus di sana. Kami cek ke atas, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, betul ditemukan ada sepujuk surat dan sketsa gambar. Yang selanjutnya, ini akan kami jadikan sebagai bukti yang penting untuk diambil pembandingnya, untuk kemudian didalami dalam proses penyelidikan makna dari sepujuk surat dan sketsa gambar ini. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 10 saksi guna mengungkap kasus ini. Sementara mayat korban hingga kini masih berada di kamar mayat RSCM guna proses otopsi. Arofa Supandi melaporkan dari Jakarta.